Halo teman-teman, selamat datang di Adi Sudiat Miko Channel dan terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel kita di Adi Sudiat Miko Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. Nah, hari ini kita akan mereview sebuah raket tentunya, mungkin dari teman-teman sudah pernah menggunakan raket ini, atau teman-teman pertama kali tahu tipe raket ini. Nah, akhirnya apakah itu? Kita langsung saja ke video berikutnya. Oke, itu tadi teman-teman. Nah, hari ini kita akan mereview sebuah raket tentunya. Raket ini merupakan raket yang fleksibel, dan raket ini merupakan raket keluaran dari Ikwa. Rakyat apakah itu? Kita langsung saja. Ini dia. Nah, raket ini merupakan raket Ikwa, yang tentunya raket yang fleksibel, dengan warna putih. Kemudian, ada warna merah ya. Merah menyala. Rakyat ini diberi nama Ultra Boost 7, teman-teman. Ini raket keluaran dari Ikwa. Nah, kita langsung saja. Rakyat ini memiliki warna putih, kemudian glossy ya. Glossy, mengkilap, teman-teman. Nah, di sebelah atas, di sini, terdapat tulisan Matrix Headship. Kemudian, Ultra Carbon Prim. Speed Booster. Nah, di sebelah sini ada tulisannya Speed Booster, teman-teman. Terlihat ya. Warnanya menarik sekali, tentunya. Apalagi, nah, sub-nya di sini, itu kecil, teman-teman. Nah, jadi, tidak terlalu besar kelihatan. Seperti ini. Dan, tentunya, yang saya katakan tadi, raket ini merupakan raket yang steep. No, sorry, sorry. Yang fleksibel. Ini. Di sini tertera juga Ultra Boost 7. Nah, terlihat nggak ya? Dengan warna emas, tentunya. Kemudian, di sini juga tertera. Nah, menarik sekali ya. Maximal tension itu di 32 EBS. Jadi, bagi teman-teman yang suka tarikan kencang, dan suka raket yang fleksibel tentunya. Mungkin raket ini bisa teman-teman coba, dan teman-teman bisa rasakan seberapa fleksibel raket ini. Dan, tentunya, di sini juga tertera high modul karbon grafit. Ingat, di sini sebelah sini juga ada hologram. Keaslian dari raket, hikwa itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat berat dari raket ini adalah 88 gram. Jadi, raket yang cukup berat. Cuman, menurut saya raket ini masih standar ya. Masih ringan sih, tentunya. Kemudian, di sini juga balance point-nya itu ada di 291. Terlihat. 291. Udah termasuk raket yang head-heppy sih, tentunya. Apalagi, yang bisa kita review pada raket ini. Nah, hand-keepnya itu seperti ini, teman-teman. Hand-keep dari hikwa ini. Dan, ini merupakan senar bawaan dari hikwanya sendiri. Dengan tarikan 27 ilbias. Coba. Nah, nanti kita akan coba di lapangan. Teman-teman nanti lihat. Dan, teman-teman juga bisa nilai sendiri. Seperti apa raket ini tentunya. Dan, apalagi yang bisa saya review the racket ini. Mungkin seperti itu bilas dari racket ini. Nanti kita akan coba di lapangan. Seperti apa racket ini. Seberapa fleksibel dari racket ini. Dan, tentunya racket ini sangat menarik sekali. Terima kasih, teman-teman. Itu tadi informasi dari saya. Nanti kita lihat di lapangan. Seperti apa penggunaan racket ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan, jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. Terima kasih sudah mengunjungi channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.